Halo semuanya, selamat datang di Autorider. Di awal tahun ini kita kesempatan untuk berinteraksi dengan satu motor baru dari Suzuki yang baru saja diperkenalkan mereka di akhir tahun kemarin. Dan akhirnya kita bisa pegang-pegang lagi dan bisa nyalakan mesinnya dan kita akan coba untuk keliling di area test track ini. Ini adalah Suzuki Brookman Street EX125. Dijual di Indonesia sampai Januari 2024 ini dengan harga Rp24.700.000 dan belum berubah harganya di awal tahun ini. Kita lihat nanti NJKB-nya setelah bulan Februari seperti apa. Tapi sampai saat ini masih segitu harganya. Dan ini menarik karena di kelas 125cc hanya Suzuki yang menawarkan desain bodi seperti ini. Satu persatu kita bedah, jangan kemana-mana. Seperti yang saya bilang tadi, di kelas 125cc hanya Brookman Street EX yang menawarkan tingkat praktisan seperti ini. Kita akan coba lihat seberapa praktis dia. Karena dia menawarkan deck yang rata, jadi Anda bisa bawa galon dua di sini dengan space yang sangat luas. Jadi, lihat kita di sini punya dua kaitan di depan dan di belakang. Jadi, benar-benar bisa bawa barang banyak. Jadi, di depan sini bisa di bagasi pun bagasinya 21 liter. Jadi, ini motor bisa bawa barang banyak sekali. Di depan sini ada kantong yang tertutup dan ada USB chargernya 2A. Jadi, motor ini siap untuk dipakai berkeliling kota untuk menemani aktivitas Anda. Penasaran sih sama riding impression dari motor ini karena dia punya mesin 125cc yang stutternya stutter halus. Jadi, dia punya sistem idling stop juga. Stutternya juga halus, jadi memungkinkan dia punya sistem idling stop. Dan itu bisa membuat bensinnya jadi sedikit lebih irip. Dan kalau kita lihat di sini dia punya teknologi SEP. Jadi, Suzuki Eco Performance Alpha. Jadi, dia performanya bagus tapi juga tetap irip. Tenaganya 8,5 daya kuda dan torsinya 10 Nm. Dengan mesin di belakang sini, komposisinya pakai ban 12 inci di depan dan di belakang. Di depan 90, di belakang lebar 100. Terus, kita akan coba bagaimana riding dynamics dari motor ini. Satu helm sih muat, tapi helm standar dari Suzuki. Kalau helm saya, kayaknya nggak masuk nih. Nah, jadi nggak semua helm halveh muat. Hanya helm-helm tertentu saja. Mungkin helm standar itu best option kalau mau taruh di dalam sini. Ya, kita mulai mau jalan nih. Di sini kuncinya, kita lihat kuncinya standar ya. Cuma ada seater key lock aja. Dan dia membuka korsinya juga dari sini. Untuk membuka jok. Oke, sudah dikontak. Dan kelihatan di sebelah kanan ini sebenarnya mirip sama kill switch ya. Tapi sebenarnya ini buat idling stop. Tombol starternya juga di sini. Huh, starternya halus. Dan tinggi jok 780 mm. Lumayan nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu jinjit. Jadi buat anda yang nggak terlalu tinggi pun, harusnya bisa cukup lincah ya menghandle motor ini. Wow, mesin cukup halus. Kita coba zigzag dulu. Bagaimana dengan handlingnya. Oke. Ya, ban 12 inci ternyata cukup enak buat nyelip-nyelip seperti tadi ya. Jadi, motor ini sempat waktu itu nongol di Jakarta dengan ban belakang 10 inci. Tapi untung Suzuki akhirnya mendatangkan motor ini dengan ban belakang 12 inci. Jadi kelihatan lebih keker sedikit. Walaupun ya belakangnya kelihatan nggak terlalu padat. Sebenarnya kalau dipadatin lagi pasti enak. Nah, dengan ban 12 inci depan dan belakang ini ternyata handlingnya cukup enak. Dan dibanting-banting begini, motor masih enak. Masih enak. Masih enak. Jadi, coba kita lagi ya. Lihat ya. Seperti apa. Sekarang kita coba performanya. Kira-kira tarikannya seperti apa. Kalau kita dari diam. Kita coba akselerasi maju. Bagaimana Berapa meter itu kira-kira ya. Sekitar 300 meter. Dan dia baru berhenti sekitar 2-3 detik aja. Sudah mati. Jadi, idling stopnya. Di sini ada indikatornya menyala. Digas. Langsung nyala lagi. Coba kita akselerasi dikit. Motor ini. 30, 40, 50, 60. Cepat sih. Lumayan. Tidak yang super kuat. Tapi akselerasinya oke loh. Oke. Wow. Ya, akhirnya Suzuki punya motor dengan satar halus. Ya kan. Dan kelihatan performanya mesinnya juga cukup lah. Tidak yang luar biasa kenceng sekali. Tapi cukup lah. Ya. Jadi, motor ini secara kelincahan dia bagus sekali. Dan tenaga juga lumayan. Enak. Bagaimana dengan kenyamanan? Nah, kalau kenyamanan, bicara kenyamanan ya. Dia jognya lebar. Harus diakui dia punya jog yang suportif. Menyanggah pantat anda. Dan ini kalau dirasakan ya. Pantat saya semuanya bisa tertopeng dengan sempurna. Jadi memang jognya sangat lebar. Pas dengan pantat saya yang lebar ini. Buat anda yang segede saya. Itu enak duduk di Brookman Street 125 ini. Dan jognya pas dengan deck. Decknya juga nggak terlalu tinggi. Jadi, buat duduk seperti biasa ya. Dengan deck di bawah ini. Posisi duduknya nyaman sekali. Dan kalau buat muter-muter ya. Kayak misalnya muter balik begini. Dia agak mentok. Lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau di puter balik gini. Dia agak mentok di lutut saya. Tapi kalau lututnya dikeluarin sedikit sih. Harusnya aman. Untuk lock-to-lock seperti ini ya. Dan dia lumayan dong. Nggak terlalu lebar radius putarnya. Jadi, bisa benar-benar... Mantap. Jadi, setangnya buat anda yang jangkung ya. Mungkin kalau lock-to-lock bisa mentok dengan lutut. Tapi dengan ban 12 inci dia... Nggak perlu sampai lock-to-lock untuk hanya untuk... Bermanuver di kemacetan. Bahkan untuk putar balik pun... Nggak harus lock-to-lock banget gitu loh. Coba kita lihat. Sampai berapa dia di sana. 100 meter sebelum pengereman. 77. Kita coba akselerasi ya. Cukup lah buat harian. Bagaimana respon gas-nya? Tutup gas. Buka lagi. Gua seralom. Cukup. Tidak terlalu kencang tarikannya. Tapi cukup. Motor ini... Bertema elegan. Bukan performance. Jadi, wajar ya. Kalau mesinnya 125. Tarikannya ya mungkin segitu aja. Tapi mudah-mudahan dengan adanya fitur idling stop itu... Membuat bensinnya jadi sedikit lebih irit. Nah, bagaimana dengan kemampuan dia untuk membawa barang dan segala macem. Ini kita coba menaruh sebuah helm di dalam bagasinya. Dia punya bagasi 21 liter dan ada tanki yang berkapasitas sekitar 5 liter. Dengan tanki itu Anda bisa berjalan lebih dari 300 km ya. Berarti kemungkinan 1 liternya antara 50-an km per liter atau 60 km per liter. Kemungkinan kalau berkendara dengan gaya eko. Jadi, harusnya mesin ini irit banget. Nanti kita coba buktikan pada saat motor ini kita pinjam. Kita pakai riding harian dan agak jauh. Nanti kita akan lihat. Seperti apa rasanya? Termasuk pancaran sinar lampunya dan bagaimana kalau lihat dari belakang itu sinar lampunya juga seperti apa. Oke, kayaknya cukup. Sekian video kita. First side kita dengan Brookman Street ini. Motornya enak, empuk banget. Joknya cukup suportif. Dan buat boncingan harusnya enak. Karena joknya juga belakang panjang dan lebar. Oke, riders. Itu tadi sudah kita cobain. Suzuki Brookman Street EX 125. Dan rasanya Anda sudah tahu sendiri tadi bagaimana saya cobain. Baik kenyamanannya, terus kelincahan dia buat berliuk-liuk di atas kun sini. Dan akselerasinya lumayan. 125 cc. Dia juga starter halus. Dan kami suka dengan posisi ridingnya. Kalau kita lihat, cobain lagi deh. Kalau Anda setinggi saya, 185 cm. Motor ini menawarkan kenyamanan yang prima. Karena dia punya dua posisi kaki dan kakinya cukup enak. Karena kalau lihat, coba lihat di kaki saya sini. Dia tidak terlalu lekuk ke atas begini. Jadi decknya benar-benar landai. Baik yang di bawah maupun yang di depan sini. Jadi enak buat riding sehari-hari. Jadi rasa maxinya itu cukup maksimal di motor ini. Lalu stangnya juga tidak terlalu jauh. Jadi maxinya dapat, tapi lincahnya juga dapat. Kira-kira gitu ya. Kita akan coba untuk tunggu motor ini sampai ada plat nomernya. Sehingga kita bisa bawa di jalan raya. Mudah-mudahan kita bisa buatkan impresi lagi untuk riding lebih lama dan lebih jauh dengan Brooklyn Street EX 125 ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk meminang motor ini? Karena menurut kami dia layak untuk dipakai untuk harian. Kalau desain, itu sih selera masing-masing ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis. Dan terima kasih yang sudah like video ini. Membagikan teman Anda video ini. Siapa tahu dia juga lagi nyari skuter 125cc. Dan siapa tahu ini adalah jawabannya. Main-main juga ke website kami www.autorider.com Dan follow kami di social media, instagram, dan tiktok kami di atautorider.com Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye! Sampai jumpa di video kami. Sampai jumpa di video kami.